Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kisah warganet Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor pendakian gunung Bagian tubuhku, teror gunung jawa Cerita kali ini ditulis oleh Lukas Priatno, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Jawa Tengah tempat yang indah menurutku, dan disini pun tempat aku dilahirkan Aku tinggal di Jakarta bersama istri dan kedua anakku Terbesit dalam pikiranku ingin rasanya pulang ke kampung untuk menengok orang tuaku Akhirnya aku putuskan bulan depan untuk pulang ke tempat kelahiranku di Jawa Tengah Memang ini yang dinamakan takdir Aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk berkunjung ke sana Aku pun pamit kepada istri dan anak-anakku karena ada tugas dari kantor selama dua minggu Semua perlengkapan sudah aku siapkan, dan aku pun berangkat pagi itu menuju Jawa Tengah Selama perjalanan aku teringat kawan-kawan kecilku dan kenangan bersama mereka saat melakukan pendakian di gunung itu Mengapa aku jadi teringat pendakian itu? Gumamku dalam hati Hari telah berganti, aku pun sampai di Jawa Tengah Bergegas aku menuju ke rumah orang tuaku Dari kejauhan aku melihat mereka tengah bersantai di teras rumah Dan sedang menikmati teh hangat pagi itu Pak, Bu, aku pulang Aku teriak dari kejauhan dan sambil berlari mengampiri mereka Rasa kangen yang teramat sangat kurasakan pagi itu Apa kabar mulai? Tanya ibuku Aku baik, Bu Anak istrimu kenapa gak kamu bawa? Aku ada tugas dari kantor, Bu Bulan depan aku baru berniat membawa mereka ke sini Jawabku mempertegas pertanyaan ibuku Sana masuk, sarapan Lalu istirahat Kamu pasti lelah Suara laki-laki tua yang sedang duduk sambil mengangkat gelas kopinya Beliau adalah bapakku Iya, Pak Aku masuk dulu Aku pun menuju kamarku Tidak banyak berubah dengan rumah ini Hanya sedikit lebih rapi dari sebelumnya Sampailah aku di dalam kamar Dan pertama kali yang aku lihat adalah tas ranselku Kembali aku teringat tentang kejadian beberapa tahun yang lalu Dimana aku dan kelima temanku melakukan pendakian Di gunung Jawa Tengah Waktu itu saya masih kuliah semester 1 Di salah satu universitas terkenal di Jogja Aku mempunyai teman satu geng berjumlah 6 orang Aku, Putra, Jaya, Andi, Lana, dan Lani Oh iya, perkenalkan Namaku Bara Kita mempunyai hobi yang sama Yaitu mendaki Dan kita berenam berniat mendaki di gunung Jawa Tengah Setelah persiapan selesai Kita bersiap berangkat menuju gunung tersebut Kita semua berkumpul di rumah Putra Karena Putra hanya tinggal bersama kakaknya Jadi rumah Putra kita jadiin base camp Tempat kita berkumpul Satu persatu anak-anak mulai datang Aku berbicara dengan Andi Dik, lo bawain pesanan aku kan? Tenang bar, udah rapi semua Tinggal kita nikmatin aja nih di atas Andi menunjukkan 3 botol minuman Untuk kita nikmati di sana Tak lama Jaya, Lana, dan Lani pun datang Dan kita packing ulang peralatan juga logistik Lagi asik-asiknya kita packing Lana dan Lani ngomong Bar, aku lagi hide nih Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih Kalian bawa pembalut kan? Bawa kok bar Jawab Lana Lana dan Lani adalah anak kembar Wajah dan sifatnya nyaris tidak ada bedanya Yang membedakan hanya Lana Anaknya lebih manis aja sih Apa karena aku suka ya? Ayo kita berangkat Ajak Putra Ayo berangkat Senentak kita semua menjawab Tak lupa kita pamit dengan kakaknya Putra Dan langsung menuju base camp Gunung Jawa Sampailah kita di kaki Gunung Jawa Aku dan Jaya mengurusi maksi Sementara anak-anak Menunggu sambil bercanda-canda Setelah selesai Kita siap menuju puncak Gunung Jawa Puncak! Teriak kami serempak kegirangan Trek di sana lumayan menguras tenaga Udara semakin dingin di dalam sana Sambil memandangi hutan yang lebat Andi membuyarkan kedinginan yang kita alami Woy! Minum dulu nih! Pada bengong-bengong aja loh! Sambil meminum minuman itu Dan menyerahkan pada Jaya Dan begitu seterusnya Langit terlihat semakin gelap Dan kita semua memutuskan Untuk mendirikan tenda Tama makan waktu yang lama Dua tenda kita berdiri Aku dan Putra segera membuatkan makanan Untuk kami santap Hanya makanan sederhana Namun kebersamaannya yang luar biasa Setelah makanan matang Kita menyantap sama-sama Disambut dengan gelak tawa tentunya Karena kita sudah berada di gunung ini Tinggal pagi nanti Kita lanjutkan menuju puncak Makan selesai Kita segera bersih-bersih peralatan Aku belum bisa tidur Akhirnya aku duduk di depan tenda Sambil menikmati kopi hangat Aku lihat Lana keluar dari tenda Akhirnya kita ngobrol berdua Aku emang suka sama Lana Karena dia manis Dan baik hati Gimana Lan Akhirnya bisa sampai sini Seneng banget Bar Eh besok kita ke puncak kan Iya Lan Besok pagi-pagi kita berangkat ke puncak Ya udah Aku tidur duluan ya Bar Makasih lu Udah mau temenin Iya Lan Istirahat ya Nanti pagi aku bangunin Lana pun masuk ke dalam tenda Dan aku masih asik berada di luar Sambil mengisap rokok Langit yang cerah membuatku betam Memadang indahnya bintang-bintang Yang terasa sama dekat denganku Tanpa sadar Akhirnya aku tertidur polas di luar tenda Sampai akhirnya Barah Bangun Ayo kita ke puncak Lana membangunkanku dari tidur Oh Iya ayo Kita ke puncak Jawabku dengan semangat Akhirnya Kita berenang berangkat menuju puncak gunung Jawa Jalan kita susuri perlahan Dan setelah dua jam berjalan Akhirnya kita sampai di puncak Jawa Tengah Kita memandangi matahari yang mulai timbul Dari balik lautan awan Di sekeliling gunung itu Sepanjang mata memandang Hanya ada lautan awan putih Dengan pantulan cahaya matahari Sungguh indah kebesaranmu ya Tuhan Terima kasih Kau telah ciptakan keindahan ini untuk kami Aku memandang takjub sambil ku bersandar pada Lana Bar Bongkar lagi ya Andi berbicara sambil mengeluarkan minuman Dari dalam tasnya Hai Jandi Kita habisin aja disini Jawabku Lagi asik-asiknya kita minum Langit yang cerah berubah menjadi gelap Dan hujan pun turun Aneh pikirku Harusnya kita sudah tidak akan terkena hujan Karena awan berada di bawah kita Akhirnya kita putuskan untuk turun dari puncak gunung Jawa Aku memimpin turun ke bawah Dan kita bertemu persimpangan Bar Kita kemana nih Tanya putra Gak tahu nih put Kok aku bingung ya Tadi udah dikasih tanda belum Udah kok Aku yang kasih tanda berdua sama Andi Jawab Jaya Iya Bar Udah aku iket tali warna merah kok tadi Andi menimpali pertanyaanku Yaudah gini deh Putra sama Lundi Cari tanda ke sebelah kanan Aku ke sebelah kiri Aku kemana Lo tunggu disini Temenin Lana sama Lani Oke deh Bar Hati-hati lo ya Bertiga Pesan Jaya pada kami Kita pun berpencar untuk mencari tanda tali tersebut Namun gak ketemu tanda apa-apa Aku putuskan untuk kembali ke tempat semula Gimana Bar Ketemu gak Tanya Jaya Putra dan Andi pun datang Gak ada tanda tali Bar Sambut Putra Terus Kita gimana nih Tanya Lana dan Lani Saber dulu ya Kita pasti keluarku dari sini Jawabku menenangkan kepanikan mereka berdua Terus Gimana ini Bar Aku liat sih Jalur kanan lebih mudah tuh jalannya Tanya Putra Kita diam dulu putus disini Kita hilang arah nih soalnya Jawabku pada Putra Tapi kita gak bisa diam disini aja Bar Lo kenapa sih Put Jelas-jelas kita tersesat Kalau orang tersesat tuh Harusnya diam Bukannya bergerak kemana-mana Timpalku pada Putra Lo tau sendiri Stok makanan kita juga udah gak ada Aku gak mau mati kelaparan Bar Jawab Putra Aku hanya diam tanpa berkomentar Gini aja deh Aku mau lanjut turun Siapa yang mau ikut Tanya Putra Aku ikut dulu deh Put Jawab Andi Terus Yang lain gimana Mau ikut aku Atau tetap disini Mati kelaparan Putra berbicara dengan nada tinggi Jaya Lana dan Lani Akhirnya memilih ikut Putra Lo sendiri gimana Bar Aku mau jalan nih Tanya Putra Yaudah Lo jalan di depan Aku paling belakang Akhirnya kita berenang berjalan menyusuri hutan yang lebat Hujan pun tak berhenti membasai perjalanan kami Suara gemuruh terdengar kencang di langit-langit Kelat dan petir pun bersautan silih berganti Suasana semakin mencekam kala itu Langit pun menjadi gelap dan kita belum berhasil juga sampai di tempat kem Terbesit di benaku putus asa Namun aku harus tetap bertahan Untuk hidup di hutan ini Satu hari sudah kami berjalan Namun tak juga sampai ke bawah Kita seakan dibawa berputar di tempat yang sama Hujan mulai redah Dan kami merapat untuk menghangatkan tubuh Dan tanpa tersadar kami pun tertidur Dalam tidurku merasa ada yang bergerak Kemudian Aku membuka mataku Aku melihat sosok maluk hitam besar Tengah memeluk Lana Sontak itu membuatku terkejut Kemudian Lani tiba-tiba saja berteriak histeris Dan berbicara Bawa dia Lani berteriak sambil tertawa Dengan nada menakutkan Dan seakan menggema di tengah hutan yang sepi Dan menakutkan malam itu Tertawanya benar-benar membuatku takut Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan Putra, Andi, dan Jaya Bangun dan hampir saja ia kabur Namun ku tahan mereka Lani mulai berteri Aku spontan menarik kembali tubuhku untuk duduk kembali Namun usahaku sia-sia Tenaga Lani sangatlah kuat Dan aku terpental jauh dibuatnya Woy Jangan diem aja dong Bantuin aku Aku teriak meminta mereka untuk sama-sama membantu Akhirnya Lani berhasil kita kendalikan Sekarang tinggal Lana Yang sedari tadi dipeluk makhluk hitam besar Dan bertari Aku pun coba berkomunikasi dengan makhluk tersebut Tolong Lepaskan kawan kami Aku berbicara dengan terbata-bata Makhluk itu hanya diam Dan tetap memeluk Lana yang tengah tertidur Jangan harap Dia akan kami bawa Ceritaan Lani tiba-tiba saja meledak bersamaan hujan Yang kembali turun membasai hutan ini Lani terus saja tertawa sambil bicara Bawa dia Bawa dia Aku lihat makhluk tersebut berdiri Dan menggendong Lana Aku menangis melihat ini Dan aku coba berdoa meminta pertolongan Ya Allah Selamat kalah nyawa teman kami Jangan biarkan makhluk itu membuat teman kami Dengan tebu gemetar Aku terus berdoa Makhluk tersebut tetap saja memeluk Lana Dan makhluk itu perlahan menghilang bersama dengan Lana di belukannya Aku terus saja menangis sambil menyebut nama Lana 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 Jangan kau bawa dia Lepaskan Lana Aku mohon lepaskan Air mataku terus saja mengalir deras Begitu pula dengan ketiga temanku Mereka menangis sambil terus memegangi Lani Yang sederi tadi terus berontak dan teriak Bawa dia Bawa Sekarang Lana benar-benar menghilang Bersama dengan makhluk tersebut Dan Lani pun tertawa kegirangan Lani terus saja tertawa Dan aku dekati Lani yang masih saja kerasukan Eh Lani Istifar Jangan mau kau dikuasai makhluk seperti ini Aku terus berbicara pada Lani Lani hanya tertawa lepas Dan menakutkan Tanpa ku sadari tiba-tiba saja tanganku menampar wajah Lani Lani terdiam dan menunduk Suasana pun menjadi hening Hanya ada suara hujan yang terus saja turun Mengiringi kepergian Lana Tubuh Lani kami sandarkan di dekat pepohonan Dan aku mencari wadah Untuk menadah air hujan untuk kita minum Karena persediaan air kami Sudah tidak ada Bar Terus kita gimana nih? Tanya Putra pada aku Gak tahu aku Put Aku bingung harus berkata apa Yang aku pikirkan bagaimana caranya bilang pada orang tua Lana Kita berempat semua terjaga dan diam Tak bicara apa-apa Sampai akhirnya Kami semua tertidur Matahari terasa menyelokkan wajahku Dan aku pun terbangun Aku melihat teman-temanku masih tertidur Dan yang aku bikin kaget ternyata Lana ada di samping Lani Yang tengah tertidur Lalu Apa yang terjadi semalam? Apakah aku bermimpi? Aku pun berdiri melihat sekitar Perutku keroncongan karena lapar Dan aku melihat ada wadah air yang aku buat Untuk menandangi air hujan Aku berpikir Kalau semalam hanya mimpi Lalu kenapa wadah ini ada di sini? Ini benar-benar membuatku bingung sekali Kemudian aku mengambil air itu menggunakan daun Dan meminumnya Aku putuskan untuk membaunkan kelima temanku Dan memberikannya air tersebut Untuk mereka minum Barah Aku lapar Seru Lani Sabar ya nih Habis ini kita turun ya Nanti aku buatin lu nasi goreng deh Jawabku sambil tersenyum Menyemangati Lani Dan juga yang lainnya Setelah semua minum Kita lanjutkan kembali perjalanan kami Jalannya makin tak terarah Langit yang cerah mendadak menjadi sangat gelap Suara gemuruh pun Terdengar dari atas langit Gilatan petir pun terus bersinar Di balik awan hitam Kita berenang melanjutkan perjalanan turun Putra memimpin paling depan Disusul Andi Lana Lani Jaya Dan aku paling belakang Kita terus mempercepat langkah kaki kita Di tengah derasnya hujan di hutan itu Mulailah terdengar suara tertawa seorang wanita Dari atas peponan Dan kabut pun menutupi pandangan kami seketika Aku lihat Lani tiba-tiba saja berhenti di jalan Lani seperti mematung Putra dan Lana yang berada di depan Tetap berjalan terus ke bawah Sedangkan Andi yang berada tepat di belakang Lani Seperti orang ketakutan Tiba-tiba saja Lani melompat dan berbalik menghadap kami bertiga Sambil tertawa terbak-bak Sontak ini membuatku kaget Lani hilang kendali Dan sepertinya Lani mengalami kerasukan seperti yang kulihat Di dalam mimpiku semalam Kalian tidak akan pulang Lani melotot dan terus tertawa tanpa henti Andi yang jaraknya dekat dengan Lani Sampai terjatuh duduk dan mulai panik Pergi Pergi Jangan dekatnya aku Teriak Andi pada maluk yang ada di tubuh Lani Lani terus saja tertawa tanpa henti Kuliah di depan sana sudah tak ada lagi Putra dan Lana Mereka hilang di telan kabut Yang menyelimuti hutan ini Melihat tinggal Lani yang semakin tak terkendali Aku takut justru ia akan berbuat lebih dari ini Aku berlari dengan cepat dan menubruk Lani hingga terjatuh Kutambar berulang kali kedua pipi Lani Dan menyuruhnya untuk istighfar Namun Lani malah melotot dan terus berdoa Andi, Jaya, bantu aku cepat Aku berteriak meminta pertolongan mereka Karena tenagaku sudah hampir habis Andi dan Jaya langsung memegang kedua tangan Lani Yang terus saja berontak Sebisa mungkin aku panjatkan doa untuknya Dan Alhamdulillah Lani pun kembali tenang Lani Kau tidak apa-apa Tanyaku pada Lani Aku kenapa Mengapa aku terbaring disini Tanya Lani keheranan Apa kamu masih sanggup berjalan Tanyaku Masih bar Masih sanggup Dimana Lani Dimana Lani Tanya Lani Tanya Lani Jawabku pada Putra Lani tunggu sini ya Jangan kemana-mana Pintaku pada yang lain Aku bergegas mencari tanaman yang bisa kami makan Aku dan Putra terus saja berjalan Menyusuri hutan tersebut Dan tanpa makan waktu lama Aku menemukan bunga cantiki Langsung saja aku dan Putra memetik bunga tersebut Dan kita kumpulkan Bunga cantiki ini berwarna hijau kemerah-merahan Dan bisa kita konsumsi tanpa harus mengolahnya Bagaimana rasanya Bar? Tanya Putra Jangan banyak tanya Put Petik saja Jawabku Setelah cukup banyak Kami kembali ke tempat semula Dan membagikan bunga ini untuk kita makan Benar saja Bunga ini pun kita santap dengan lahapnya Dan habis tanpa tersisa Kita jalan lagi ya Pintaku Kita semua berdiri Dan kembali melanjutkan perjalanan Turun dari hutan ini Baru beberapa langkah kami berjalan Petir menyambar pepohonan Tepat di samping Putra Pohon itu terbakar Dan mati seketika Karena hujan yang begitu deras Kulihat Putra terpental jauh ke depan Dan berguling terus ke bawah Aku pun berlari untuk menangkap Putra Putra memegang telinganya Menggunakan kedua tangannya Dan sambil berteriak Tolong Sakit Sakit Terus saja Putra berteriak kesakitan Kulihat darah mengalir dari kedua belah tangan Putra Melalui salah-salah jari tangannya Put Lu kenapa Tanya aku dengan Putra yang terus saja berteriak Kesakitan Ayah Ibu Tolong Sakit Suara Putra Suara Putra benar-benar membuatku panik Dan tak tahu harus berbuat apa Putra Hujan menjadi semakin deras Lu pasti baik-baik aja Aku gak bisa lihat lu Bar Gelap Bar Gelap Putra terus bicara seperti itu Dengan wajah yang panik Kemudian Petir kembali menyambar Dan membuat pohon yang berada di belakang Jaya tumbang Jaya pun tertimpa batang pohon tersebut Dan ambruk seketika Disambut dengan teriakan Lani Yang terkejut Lani berteriak histeris Lani jongkok ketakutan Dan Lana hanya menangis meminta pulang Ma Aku ingin pulang Aku sudah tidak kuat ma Dengan berlinang air mata dan terus menyebut nama mamanya Andi langsung bergegas menolong Jaya Dan mengangkat batang pohon yang menimpa tubuhnya Jaya tak sadarkan diri Dan sepertinya Ia pingsan Darah keluar dari kepala Jaya Dan terus mengalir Entah apa yang sedang menimpa kami hari itu Kejadian demi kejadian Terus saja datang silih berganti Kita harus cepat-cepat keluar dari tempat ini Pintaku Karena aku sudah mulai panik Dik Apa lu bisa memapah Jaya? Tanya aku Bisa Bar Ayo kita pulang Jawab Andi yang sedang berusaha menggendong Jaya di punggungnya Put Apa lu masih kuat berjalan? Masih Bar Tapi aku gak bisa melihat Jawab Putra Baik Lu aku bantu berjalannya Terima kasih Bar Putra pun berdiri Kemudian aku memapah Putra berjalan Dengan langkah yang tersewok-sewok Kami terus saja turun ke bawah Dan menembus lebatnya kabut Yang menutupi jarak pandang kami Hujan mulai reda Dan langit pun mulai menjadi gelap Di depan sana aku melihat Ada sebuah saung Atau pendopo Dan aku putuskan untuk beristirahat di tempat itu Aku lihat seperti tempat persinggan Sementara Ada tempat untuk beristirahat Dan cukup untuk kami berlima Ku baringkan Putra di tempat itu Dan aku bantu Andi untuk meletakkan Jaya Di samping Putra Di sana ada beberapa kayu kering Mungkin sengaja ditinggalkan pemiliknya di sini Langsung saja aku buat api kecil Untuk menghangatkan tubuh kami Kulihat hujan masih saja turun Tapi tidak seperti sebelumnya Kita berempat berkumpul Di dekat api unggun Yang aku buat Dan Lana bicara Bar Aku ingin pulang Pindah Lana Sabar ya Lan Besok pagi kita pulang Kamu berdoa terus ya Jawabku kembali menenangkan Lana Dan juga yang lainnya Sebaiknya Kalian istirahat Biar aku yang menjaga api ini Agar tetap menyalah Pindahku Akhirnya mereka segera Membaringkan tubuh mereka masing-masing Sedangkan aku terus saja menjaga api ini Agar tetap menyalah Malam yang dingin Semakin menusuk hingga ke tulang Untunglah api unggun ini Bisa sedikit menghangatkan tubuhku Yang sudah mulai kelelahan Aku memperhatikan kelima sahabatku Gara-gara aku membawa minuman ke puncak gunung inilah Mereka terkena imbasnya Aku terus saja menyalahkan perbuatan buduhku ini Mengapa aku begitu ceroboh? Penyesalan ini terus saja mengantui perasaanku di malam itu Aku tetap duduk di perapian itu Sambil terus menatap lima sahabatku yang tengah tertidur Dalam lelahnya Bar Lo masih disitu? Tanya Putra mengejutkan lamonanku Put Lo baik-baik aja kan? Aku masih gak bisa lihat Bar Apa aku bakal buta ya? Putra berbicara dan bangkit dari tidurnya Dan duduk di tepian Jangan ngomong gitu ah Lo pasti baik-baik aja kok Put Jawabku menyakinkan Putra Sambil menitikan air mata Apakah kita bisa keluar dari hutan ini Bar? Tanya Putra Kita pasti bisa keluar Put Lo jangan khawatir ya Jawabku sambil terus memandangi Putra Obrolan kami terus berlanjut Sampai akhirnya aku pun tertidur di dekat perapian Kicauan burung membangunkanku pagi itu Kulihat Lana tengah berada di dekatku Dengan menghadapkan tangannya di perapian Kamu sudah bangun Kamu sudah bangun Lan? Tanya aku Sudah Seti tadi Bar Jawab Lana Kulihat wajah Lana begitu pucat Dan bergetar Kamu pucat sekali Lan Kamu lapar Tanya aku pada Lana Lana hanya mengangguk menjawab pertanyaanku Kamu tunggu disini ya Aku mau mencari makanan Hati-hati Bar Jawab Lana Aku mulai berjalan menembus kabut yang masih saja menyelimuti hutan itu Semakin dalam aku masuk ke dalam hutan Aneh Mengapa aku tak menemukan bunga cantiki Seperti yang kulihat kemarin Kabut yang pekat membuat jarak pandangku menjadi berkurang Alam sepertinya memang sedang tidak lagi bersahabat denganku Hujan kembali turun dengan deras Langit mulai menjadi hitam di pagi itu Seakan aku berjalan di malam hari Tak ada senter ataupun cahaya yang menerangi langkaku Suara gemuruh mulai terdengar di tengah hutan Yang sepi ini Kulangkahkan kaki itu terus masuk ke dalam hutan yang gelap Tiba-tiba Aku terperosok ke dalam jurang Yang sangat dalam Tidak Teriaku menggema di tebing jurang Sebisa mungkin aku merai akar-akar peponan menggunakan kedua belah tanganku Ku rasakan amat sakit pada jari-jari tanganku Aku pun berhasil menggapai akar tersebut Dan aku menggantung di bibir jurang Tak ku rasakan kakiku menyentuh apapun Entah seberapa dalam jurang ini Dengan sisa tenaga Ku rai akar-akar tersebut Dan terus memanjat kembali ke atas Sampai ku rasakan kakiku menyentuh sebuah bongkaan batu besar kala itu Aku terbaring di sana Seketika aku terbayang wajah ibuku Ingin rasanya memeluk beliau kembali Iya Tuhan Andai saja aku tak bisa selamat Tolong sampaikan badannya Bahwa aku sangat menyayanginya Aku pun menangis di tepian jurang Dan terus saja terbayang wajah ibuku Tak lama dari sana Aku mendengar suara gemuru Dari atas jurang Entah suara apa itu Kabut yang begitu pekat Membuat aku tak bisa melihat apa-apa Aku hanya merasakan getaran dari dalam tanah Suara itu semakin lama semakin mendekat ke arahku Terus saja aku menatap ke atas Sambil berbaring Batu-batu kerikil beramburan menerpa wajahku Seketika aku lihat sebuah batu besar Tempat berada di depan mataku Tak sempat lagi aku mengelak Aku berteriak sekencang-kencangnya Aku tak merasakan apa-apa Aku lihat batu besar itu tak mengenai wajahku Namun aku tak bisa menggerakkan tanganku Baru ku tersadar bahwa batu besar itu Menghantam tangan kiriku Sekuat tenaga aku geser batu tersebut Dengan tangan kananku Perlahan mulai bergerak Dan aku mulai merasakan sakit pada bahu kiriku Terus ku gerakan batu itu Dan batu tersebut bergerak Dan jatuh ke dalam jurang Seketika aku mulai mengeluarkan air mata Dengan sendirinya Rasa sakit sangat terasa pada tanganku Aku melihat tangan kiriku hancur Akibat tertimpa batu besar itu Aku terus saja menangis Menahan sakit Tanganku Ah Ibu Tolong aku Aku berteriak meminta pertolongan pada ibuku Aku coba bangkit dengan terus menahan rasa sakit pada lenganku Darah terus saja mengalir bersamaan dengan derasnya hujan kala itu Sulit sekali buatku untuk bangkit Namun aku harus tetap bertahan Dan aku harus tetap hidup demi kawan-kawanku Kulihat tulangku remuk akibat hantaman batu besar itu Dan tanganku sudah terpisah dari tubuhku Dengan sekuat tenaga Aku pun mulai bangkit Ku ambil pisau belatiku Dan ku sobek celana panjangku Setelah itu aku mulai memotong sisa-sisa tulang Yang masih menempel di bagian tanganku Aku tarik nafasku dalam-dalam Dan mulai aku lakukan Dan tiba-tiba Terdengar suara tulang yang kupotong Hingga sampai membuat dedaku bergetar Aku terus melakukan itu Dan ini hal gila yang pernah kulakukan Aku menahan jeritan dengan kain celanaku yang ku sobek tadi Dan ku sumbal ke mulutku Air mataku terus saja mengalir di kedua belah mataku Ayah, ibu, ini sungguh sakit Itu saja yang aku rasakan dalam hati Setelah itu Perlahan aku mulai membalut luka di tangan sebelah kiriku Untuk menghambat darah yang terus saja mengalir deras Ku ikat dengan kuat dan sambil aku berteriak Nafasku terengangah Detak jantungku menjadi cepat Aku masih terduduk lemah Sambil melihat tanganku yang tergeletak hancur Tak terbentuk Bar Aku lapar Seketika aku teringat Lana dan kelima temanku yang kelaparan Karena memang sudah tiga hari kami tidak makan apapun Seketika aku mempunyai ide gila Akanku bawa tanganku Untuk dimakan oleh teman-temanku Aku potong jari-jari tanganku yang masih utuh Agar tak terlihat oleh temanku Aku potong lenganku menjadi enam bagian Dan aku masukkan ke dalam kantong jaketku Tanganku yang buntung aku tutupi menggunakan jaket panjangku Agar tidak nampak terlihat kalau tanganku sudah tautu lagi Aku pun mencoba berdiri dan meraih akar-akar tersebut Dan memanjatnya ke atas Dengan satu tangan Dan dibantu kedua kakiku Dengan susah payah akhirnya aku pun berhasil sampai di atas Aku tergeletak Kepalaku tiba-tiba saja pusing Mungkin ini akibat darah yang tadi banyak keluar Dari lenganku Aku memutuskan beristirahat sebentar Entah berapa lama Aku tertidur disini Aku bangun dan mulai berdiri kembali Lanjutlah aku berjalan menuju pendopo Dimana kelima temanku pasti sedang menungguku dengan cemas Setelah lama berjalan Aku pun sampai di pendopo tersebut Aku lihat mereka sedang tertidur pulas Aku mengambil potongan tanganku dari dalam jaket Potongan tersebut aku tusuk di kayu Yang sudah aku tajamkan sebelumnya Aku tambahkan kayu bakar tersebut Dan mulai memanggang potongan tanganku Aroma yang keluar membuat perutku semakin lapar Aku melirik teman-temanku Mereka terbangun karena aroma deking panggang Yang sedang ku bakar Kamu buat apa bar Tanya Lana Tadi sewaktu aku mencari bunga cantiki Ada seekor musang menyerangku Dengan sangat terpaksa Musang itu aku bunuh Dan membawanya kemari Jawabku berbohong pada Lana Aku pun melihat Jaya sudah siuman Lo baik-baik aja Jaya Tanya aku Kau aku ada disini Jaya bertanya kembali Tadi lo sempet mingsan Jaya Makanya lo aku bawa kemari Jawabku atas pertanyaan itu Eh udah mateng nih Kita makan yuk Ku bagikan potongan itu satu persatu Mereka pun menyantap deking itu Tanpa bicara lagi Aku pun ikut menyantap deking tersebut Tanpa berpikir Yang ku makan adalah potongan tanganku sendiri Ternyata deking musang seperti ini ya Ungkap Jaya Iya ya Dagingnya pekat dan tebal Timbal Andi Sambil terus menyantap potongan tersebut Udah makan aja habisin Habis ini kita lanjut turun ya Pintaku pada semua teman-temanku Setelah semua makanan habis Kita pun bergegas kembali berjalan menuju bawah kaki Gunung Jawa Andi memimpin paling depan Sambil membantu putra berjalan Di Susulana, Lani, Jaya Aku tetap berada paling belakang Kami berenam terus saja berjalan pelahan Menyusuri tanah yang licin Karena hujan yang tak pernah berhenti Tiba-tiba Aku mendengar suara gamelan Jawa Entah hanya aku yang mendengar Atau kelima temanku juga mendengar Namun langkah kaki kita Semua berhenti Ber Lo denger gak? Suara apa itu? Andi teriak padaku dari depan Jangan dengerin Jalan aja terus Timbal ku sambil berteriak Ayo, lanjut jalan Pintaku pada kelima temanku Aku mempunyai sebuah virasat buruk Setelah mendengar suara gamelan itu Baru aku melangkah Aku menabrak Lani Yang tiba-tiba saja berhenti Nih Kenapa berhenti? Ayo jalan terus Tanyaku pada Lani Dan meminta untuk terus berjalan Kulihat Lana mulai bergerak Seperti seorang penari Yang mengikuti irama gamelan ini Sedangkan Lani hanya mematung Tanpa bergerak sedikitpun Lana Lana Kamu kenapa? Teriakku pada Lana Kita terdiam dan tak tahu Apa yang sedang terjadi Pada Lana dan Lani Lana terus saja menari dengan gemulai Seperti orang yang sudah biasa menari Gerakannya sangat lembut Dan terus saja memberi senyum Menambah suasana menjadi sangat mistis saat itu Lani yang sedari tadi berdiri mematung Tiba-tiba saja berlari Dan memanjat pohon besar Yang berada di samping Andi dan Putra Gerakannya sangat cepat sekali Batang pohon yang dipenuhi lomut Tak menghentikan gerakan Lani Untuk terus memanjat ke atas pepohonan itu Setelah sampai di atas pohon Lani berhenti Dan menatap sinis kepadaku Dan teman-temanku Dengan suara yang lantang Lani berteriak Datanglah Datanglah Suara Lani sangat menakutkan Yang aku dengar suara itu seperti suara laki-laki dewasa Setelah teriakan Lani Suasana menjadi hening Suara gamelan jawab pun tak lagi terdengar Aku, Andi, Putra, dan Jaya Hanya diam tak bergerak Kulihat wajah kepanikan mereka mulai terasa Lana pun diam tak bergerak Dan hanya duduk bersimpu menghadap Lani Yang sedang berada di atas pohon besar itu Kabut makin pekat Diimbangi bau busuk yang sangat menyengat sekali Kulihat Jaya muntah Karena bau busuk ini sangat-sangat menyengat Entah dari mana datangnya bau busuk tersebut Bau ini benar-benar busuk Setelah itu aku pun mulai melihat penampakan-penampakan Di kiri dan kananku Kuntilanak Pocong Kendruwo Dan masih banyak lagi Barah Ayo lari Teriakan Andi pada aku Jangan ada yang lari Terus istighfar dan berdoa Jawabku pada teman-temanku Aku takut Bar Andi menangis Dan terduduk di tanah Kalian lihat apa? Kasih tahu aku Putra yang tidak bisa melihat pun ikut menjadi panik Andi terus saja menangis Dan tiba-tiba makhluk-makhluk tersebut tertawa Dan berteriak Teriakan dan tawa mereka membuat gendang telingaku sakit Sepertinya Ada yang ingin meledak Dan sangat kencang berdenging Lani berteriak dari atas pohon Dan menunjukkan tangannya Karalana Serahkan dia Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh